Beginilah kondisi rumah Ahmad Mokhtar yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Di depan rumah ini bisa dilihat Monumen Ahmad Mokhtar yang ditanda tangani oleh Irwan Prayetno yang merupakan salah seorang gubernur Sumatera Barat. Menurut catatan sejarah, Ahmad Mokhtar adalah seorang tokoh yang lahir pada bulan November tahun 1891. Tepatnya di Nagari Kanggohilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Selain itu di dalam sejarah juga disebutkan selain seorang dokter, Ahmad Mokhtar juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang pernah memiliki jabatan tinggi di sebuah lembaga penelitian biologi pada masa pendudukan Belanda di Jakarta. Dan Ahmad Mokhtar juga merupakan orang Indonesia pertama yang memiliki jabatan tinggi di lembaga tersebut. Saat ini, peninggalan seorang tokoh yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di kota Bukit Tinggi ini dihuni dan dirawat dengan baik oleh keturunannya. Sebagian benda-benda peninggalannya pun masih bisa ditemui di rumahnya. Dan menurut salah seorang keturunannya, rumah ini juga sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh dari dalam ataupun luar negeri. Merawatnya ya, dibersihin lah rumahnya kelilingan. Kita bersihin, kita rawat semuanya, alat-alatnya kita rawat semuanya, karangan semuanya, yang kita rawat semuanya. Yang tinggal di sini siapa saja Pak? Anak, anak. Ya anak sendiri lah. Anak itu kan cucu dari piutnya lagi-lagi tuh, piutnya gitu. Berapa orang yang tinggal di sini Pak? Satu keluarga. Bapak kan hanya segera membantu-bantu. Di karangan, kolam, segala macam itu yang dibantu. Pegar-pegar, merawatnya itulah. Jadi Bapak cuma merawat di sini Pak ya? Bapak nggak tinggal di sini Pak ya? Nggak. Dulu memang tinggal di sini, letar rumah tinggal pula di rumah kan nggak mungkin. Ini tiap hari di sini, tiap hari. Ada rumput yang panjang, kita potong. Semuanya di dalam-dalam itu kita bersihin. Nah itulah, kerjanya tiap hari.